Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Averyman Oke nih teman-teman, jadi sepanjang kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk membuat projek baru di aplikasi Adobe Express Nah jadi kalau kalian tidak tahu bagaimana cara untuk membuat projek baru di Adobe Express Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke, nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian buka dulu disini aplikasi Adobe Express nya Nah kita tungguin ya teman-teman ya Nah silahkan masuk ke tampilan awal atau tampilan home dari aplikasi Adobe Express Kalian bisa pilih aja di bagian pocok kiri atas ini ada menu profil kalian bisa kalian klik Nah kemudian kalau kalian sudah masuk ke tampilan seperti ini Kalian masuk aja ke bagian akun kalian Nah kalian pastikan login dulu ke akun kalian seperti ini teman-teman ya Kalau kalian sudah login, kalian bisa kembali dan langsung bisa membuat projek baru ya Dan caranya itu cukup simple Tinggal kalian klik aja disini ada your project Atau kalian bisa klik disini ada tombol plus teman-teman ya Nah kalian bisa klik disini dan tinggal kalian pilih aja foto kalian teman-teman ya Atau kalian juga bisa masuk ke your project Nah langsung aja kalian buat projek baru kalian seperti saya ini ya teman-teman ya Ini projek baru, ini juga projek baru Nah caranya itu cukup simple tinggal kalian klik aja di bagian custom ini Nah ini kalian yang pertama itu kalian tinggal pilih aja untuk apa sih ini Untuk Instagram atau Instagram story atau Facebook atau Pinterest atau thumbnail atau yang lainnya ini teman-teman ya Nah misalnya disini saya ingin custom aja untuk Instagram ini tinggal kita klik aja down Nah kemudian tinggal kalian pilih aja Kalian bisa nge-add yang lainnya ini ada warna Nah seperti ini Nah atau kalian juga bisa pilih animasinya juga teman-teman ya Jadi seperti ini nanti Nah ya Nah ini untuk ngatur itunya teman-teman ya Untuk ngatur textnya ini ya Kalian bisa isi aja Alvan remake ID misalnya seperti ini Nah seperti ini ya sudah selesai Nah ini untuk layoutnya ya Mau layout yang seperti apa Mau layout yang seperti ini kah Nah jadi simple ya Ini untuk menambahkan text lagi Nah kalian bisa isi aja Sesuai dengan kebutuhan kalian ya Nah jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simple Masih banyak fitur yang bisa kalian explore sendiri teman-teman ya Nah jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simple Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati